Intro Selamat siang, teman-teman, Selamat tinggal, teman-teman, Press briefing hari ini saya akan mengangkat beberapa isu. Pertama, rencana kunjungan Menlu, Kamboja. Pada tanggal 1 dan 3, 1 dan 3 dan 3 Februari ini. Yang kedua, rencana kehadiran Ibu Menlu pada ASEAN Forum Ministries Retreat di Singapura yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6. Namun pertemuan Menlu-nya sendiri kalau tidak salah tanggal 56, Pak. Untuk itu, hari ini kami didampingi oleh Pak Chandra, beliau adalah Direktur Polkam ASEAN. Namun sebelum kami menyampaikan dua isu tadi, saya ingin menyampaikan satu pertemuan yang dilakukan oleh Ibu Menlu pagi ini. Yaitu Ibu Menlu menerima delegasi dari MILF, itu dari Moro Islamic Liberation Front. Jadi Moro Islamic Liberation Front Filipina Selatan. Dalam pertemuan kunjungan delegasi MILF ke sini adalah untuk belajar dari proses perdamaian yang berhasil dilakukan di Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menyampaikan dukungannya terhadap upaya-upaya yang sekarang ini sedang dilakukan di Filipina Selatan untuk mencapai perdamaian. Menlu juga memberikan dorongan agar semua pihak, termasuk MILF berkontribusi untuk peace building dan terus menjaga perdamaian. Di Jakadi Indonesia, MILF juga akan bertemu beberapa wakil dari organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Menurut rencana, delegasi MILF juga akan bertemu dengan Bapak Wakil Presiden. Sejak tahun 90-an, Indonesia telah secara konsisten dan aktif terlibat membantu proses perdamaian di Filipina Selatan. Termasuk terlibat oleh Indonesia dalam International Monitoring Team yang ada di Filipina Selatan. Selama ini, sejak tahun 2012, sampai dengan tahun 2000 saat ini ada sekitar 84 personel yang sudah dikirim ke sana. Termasuk personel dari konten Garuda maupun Sipil. Proses keterlibatan kita juga terlihat pada awal tahun ini, di mana pada saat Menlu RI ke Davao, beliau juga meluncurkan kerjasama pendidikan Islam dengan pemerintah Filipina. Terkait dengan penyusuran sekulikulum, pertukaran ulama dan pengajar, dan juga masalah vocational training dan pertukaran pelajar. Ada, kita juga menawarkan biasiswa untuk 100 pelajar dan guru untuk Indonesia dari Filipina Selatan. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Kedua, tadi saya sampaikan bahwa menurut rencana Menlu Kamboja, beliau akan tiba sore ini dan akan melakukan pertemuan dengan Menlu RI besok pagi di Gedung Pancasila. Kunjungan Menlu Park Sokhon sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun lalu, namun beberapa kali sempat tertunda karena baik dari pihak kita maupun dari pihak ke Kamboja, karena konflikting jadwal, sehingga baru awal tahun ini terrealisasi. Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu yang akan menjadi perhatian antara kedua Menlu terkait dengan upaya untuk penguatan mekanisme bilateral. Dalam hal ini, beberapa area untuk kerjasama untuk ditingkatkan, seperti di pertanian, turism, dan juga information technology. Selain itu, juga tentunya akan dibahas supaya penguatan kerjasama ekonomi, baik perdagangan dan investasi. Beberapa isu yang akan mungkin akan dibahas, kemungkinan akan dibahas terkait kerjasama dalam bidang farmasi, dan juga Kaboja memiliki ketertarikan untuk belajar terkait dengan produk halal. Dan selain itu, juga akan dibahas kerjasama terkait dengan di bidang peningkatan kapasitas di bidang pertahanan. Dalam hal ini, mungkin dalam konteks pertukaran, dalam konteks pendidikan militer. Tentunya, isu ASEAN akan juga menjadi perhatian, upaya bersama, karena mengingat bahwa kita berduanya adalah anggota ASEAN, upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam perangka ASEAN, dan juga ASEAN Community Building. Yang terakhir juga, tahun depan akan merupakan 60 tahun hubungan diplomatik ke Kamboja dan Indonesia. Tentunya dalam hal ini, akan juga dibahas berbagai kegiatan-kegiatan yang kiranya akan dilaksanakan dalam upaya merayakan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Sebagai rata belakang, mungkin kita bisa sampaikan bahwa perdagangan antara ASEAN dan Indonesia pada tahun 2017, dari bulan Januari sampai Oktober itu tercatat sekitar 441, dan Indonesia juga memiliki banyak investasi di Kamboja. Pada tahun 2016, investasi Indonesia di Kamboja itu mencapai 350 juta USD. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Yang ketiga, tadi saya sampaikan bahwa pada tanggal 56, menurut rencana Ibu Menlu akan berada di Singapura untuk menghadiri pertemuan ASEAN Retreat. Ini merupakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri pertama untuk tahun 2018 di bawah Keketuaan Singapura. Seperti teman-teman ketahui bahwa Singapura tahun ini mengambil tema Resilient and Innovative ASEAN, temanya untuk tahun 2018. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa saja yang akan menjadi pembahasan dalam pertemuan ASEAN Retreat ini, kami minta Pak Direktur POKAM ASEAN, Pak Chandra, untuk menyampaikan. Dan mengingat pentingnya pertemuan ini karena pertemuan pertama yang akan men-set the tone untuk ASEAN tahun depan, kami persilakan Pak Chandra. Terima kasih Pak Tata. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Beberapa tadi ketemu ya pada saat peneretanganan host country agreement ya, berkata kita dengan AIPAR di Gedung Pancasila. Ini juga part of prior regist di tahun ini. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Tata bahwa nanti mulai tanggal 4 hingga dalam rangkaian pertemuan ASEAN Ministry Meeting Retreat di Singapura dari tanggal 4 sampai tanggal 6 akan dibahas beberapa isu pokok yang merupakan pertemuan pertama dan juga menjadi hirawan ASEAN selama ini dalam rangka implementasi dari ASEAN Vision 2025. Sebenarnya tadi lalu saya sampaikan pertemuan tersebut akan didahului oleh pertemuan Committee of Permanent Representative to ASEAN, CPR, pada tanggal 4 Februari, kemudian pertemuan ASEAN Senior Officials Meeting, SOM, pada tanggal 5, dan pertemuan itirinya sendiri sudah dimulai pada tanggal 5 hingga tanggal 6 Februari ini di Singapura. Agenda yang akan dibahas pada rangkaian ASEAN ini antara lain mengenai tindak wajud konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-31 yang lalu di Filipina, kemudian peruntas keketuaan Singapura yang dirangkum dalam dokumen yang disebut dengan ASEAN Leaders' Vision for a Resilient and Innovative ASEAN. Dan yang kedua adalah ASEAN Smart Cities Network, ASEAN, dan hubungan eksternal serta perkembangan isu-isu regional dan internasional lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ASEAN Leaders' Vision sendiri pada prinsipnya mencakup beberapa prioritas ketuaan Singapura dan juga implementasi dari ASEAN Vision 2025 yang tadi kami sebutkan. Saat ini dokumen tersebut telah dibahas oleh ASEAN, negara-negara ASEAN, dan juga demikian dengan dokumen mengenai ASEAN Smart Cities Network. Kemudian, selain itu juga dalam pertemuan ASEAN Emeritus ini, Indonesia juga akan mendorong beberapa hal. Yang pertama, mengenai gunanya pembentukan segera instrumen ekstradisi di ASEAN, yaitu ASEAN Eksidisi Treaty, untuk memfasilitasi kerjasama hukum yang kuat antara sesama negara-negara ASEAN khususnya dalam mengatasi kejahatan lintas batas. Yang kedua, menekankan pentingnya ASEAN RRT mencapai kemajuan yang substantif, signifikan, khususnya terkait dengan perundingan COC, Code of Conduct di South Tennessee, pada tahun 2018 ini. Sebenarnya diketahui, framework COC telah disepakati oleh ASEAN dan RRT pada tahun lalu. KTJ ASEAN RRT pada bulan November tahun lalu juga telah memberikan semacam endorsement untuk dimulainya. Satu perundingan substantif berdasarkan COC framework yang telah disepakati tersebut. Pada pertemuan ini juga Pak MMRT juga kita akan menekankan pentingnya menghadapkan kesatuan, sentralitas, dan kepimpinan ASEAN di tengah dinamika aspektur kawasan yang terus berkembang, temannya dalam hubungan dan kerjasama ASEAN dengan pihak eksternal, agar bermanfaat secara optimal bagi ASEAN yang telah melakukan dan terus menjalankan apa yang tersebut dengan ASEAN Community Building Process. Indonesia juga akan mendorong segera perancangan rencana aksi untuk mengimplementasikan ASEAN Consensus on the protection and promotion of the rights of migrant workers. Sebenarnya diketahui, ASEAN Consensus sendiri menjaga beberapa hal yang telah mencerminkan kepentingan Indonesia di mana kita telah melakukan juga membahas bersama negara anggota ASEAN dan telah menyepakati sehingga ASEAN Consensus tersebut juga mencakup terlain adalah hak-hak fundamental pekerja migran dan anggota keluarganya, hak-hak khusus pekerja migran, kemudian juga kewajiban negara pengirim-penerima, dan komitmen ASEAN ke depannya. Di samping itu juga, Indonesia akan mendukung peningkatan kerjasama di bidang e-commerce untuk membantu UMKM dalam meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Kemudian juga mendorong pembahasan penguatan aseptur kawasan di lingkar Indo-Pacific melalui pendekatan yang sepatutnya Building Blocks, yang sepatutnya melalui kerjasama di kawasan Samudera Hindia dan ASEAN Lab Mechanism. Rekan-rekan sekalian, tahun depan sebenarnya telah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan ini juga akan menjadi dasar kita di dalam pertemuan ASEAN pada tahun 2018. Kita akan terus mendorong upaya untuk memperkuat persatuan dan senteritas ASEAN yang telah kami sebutkan tadi, serta aseptur regional. Kemudian juga mengawali tahun 2018, komitmen kita juga telah kita laksanakan dengan dilakukannya ground-breaking pembangunan gedung sekitarat ASEAN, Gua Tower 16 lantai each. Saya kira ini juga satu milestone dari perkembangan ASEAN. Kemudian juga kita juga telah menyatakan setelah penuh bahwa kita akan mendukung penuh Ketua ASEAN Singapura dalam mengawal dan melaksanakan program-program ASEAN di tahun 2018. Tentu sudah sampaikan tadi, selain dari mendorong negosiasi dan penyelesaian Code of Conduct COC di Laut Cina Selatan, kita juga akan terus mendorong implementasi dan penguatan instrumen kawasan dalam memperantah seayu fishing dan kegiatan lintas lainnya. Dan itu juga untuk memperkuat Sekretariat AIPAC, ASEAN Institute for Peace and Reconciliation yang berkedudukan di Jakarta. Kali pagi telah ditandatangani, teruskan teragrimennya dan tentunya adalah mendorong ASEAN agar aktif dalam pembahasan penguatan asetur kawasan di Indo-Pasifik. Ini saya kira yang akan menjadi salah satu pokok bahasan kita dalam rangkaian pertemuan AMM-Britri. Saya kira bahasnya pengantar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Candra. Bila ada pertanyaan. Ya, terima kasih Geri. Tadi intinya pertemuan tadi utamanya adalah untuk delegasi MILF untuk melakukan kunjungan kawasan bagian kepada Bumen Lu dan dalam kesempatan tersebut Ibu Melo kembali menekankan pentingnya untuk kita, semua pihak yang ada di Filipina Salatan berkontribusi dalam upaya mencapai perdamaian dan melakukan peace building. Di sini juga menunjukkan kenapa mereka datang ke kita. Itu menunjukkan peran kita yang selama ini di kawasan tersebut, dihargai oleh mereka. Baik secara langsung, dalam konteks tadi saya sampaikan bahwa IMP kita sudah bertugas sejak lama di sana. Tadi data yang saya kasih tahu bahwa yang saya sampaikan bahwa antara tahun 2012 sampai dengan 2018 Januari ini sudah 84 personel kita. Baik personel dari militer maupun sipil yang selalu bergantian ada di sana. Dalam konteks masalah penyandaraan, tentunya Ibu Melo juga tadi menyampaikan kekhawatiran, kekonsernya beliau masalah hal ini. Dan Ibu Melo juga menyampaikan, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui semua jalur kita. Dan tentunya kita juga meminta dukungan, bantuan, support dari MLF, apabila mereka bisa membantu, membebaskan sisa sandra yang ada. Tapi lebih dari itu, pesan kita juga meminta agar hal-hal seperti ini, kalau mereka bisa juga membantu, mencegah terjadinya hal-hal ini ke depannya. Kemarin kan Presiden Trump baru aja berbeda soal State of Union-nya ya. Di situ disebutin kalau United States menganggap 128 negara yang menentang resolusi pengakuan Yerusalem sebagai Dukat Israel sebagai musuh. Dan salah satu Indonesia ada tanggapan dari pemerintah Indonesia soal Kementerian Indonesia hal itu. Soal ternyataan, Trump. Intinya seperti ini bahwa posisi Indonesia terkait masalah Palestina dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina itu tidak pernah berubah dan secara konsisten kita nyatakan itu dari sejak berpuluh-puluh tahun. Baik di tingkat bilateral, di tingkat kawasan maupun di tingkat multilateral. Jadi Amerika dari dulu sampai sekarang pun sudah tahu posisi kita. Jadi apapun pernyataan yang mereka sampaikan, apa langkah yang mereka sampaikan, mereka sudah mengerti dan jelas mengenai posisi kita. Terkait hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, kalau teman-teman bisa lihat bahwa dalam beberapa minggu terakhir saja sudah ada komunikasi dan kunjungan yang cukup penting dari Amerika Serikat. Sebagai contoh, bahwa pada awal tahun Menlu Amerika Serikat berkomunikasi dengan Ibu Menlu selain mengucapkan selamat tahun baru juga menyampaikan mereka berkomunikasi terkait berbagai isu seperti juga termasuk Palestina. Yang pernah saya sampaikan juga bahwa pada saat itu Ibu Menlu kembali meminta agar Amerika Serikat mempertimbangkan rencananya dia untuk memotong kontribusinya kepada UNRWA dan lain-lain. Termasuk juga mereka berdiskusi bertukar pandangan mengenai konsep arsitektur kawasan Indo-Pasifin. Selain itu juga ada kunjungan tingkat tinggi dari State Department Amerika Serikat yang membahas rencana kerjasama mekanisme bilateral kedua negara. Dan yang terakhir juga teman-teman ketahui bahwa adanya kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat ke sini. Jadi itulah konteks dari hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Karena mereka juga sudah mengetahui posisi kita dan kunjungan ini semua interaksi ini komunikasi ini semua terjadi setelah mereka mengetahui kita sampaikan posisi kita mengenai Palestina mengenai Jerusalem. Dan setelah adanya voting di Dewan Majlis Umum SMU ya Genera Majlis Umum PBB. Jadi itulah konteks ini. Halo Pak, saya Riva dari CNN Indonesia.com mau tanya ke Pak Candra mungkin ya soal Indonesia ingin menyampaikan percepatan pembentukan instrumen ekstradisi di kawasan. Nah itu bisa dijelaskan lebih detail lagi enggak? Maksudnya ke depannya itu instrumen itu tuh bakal seperti apa sih? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya tunggu-tunggu nih. Ternyata ada juga yang tertarik ya. Memang ini penting bagi bukan hanya bagi Indonesia tapi sebenarnya adalah bagi kawasan kita ya. Dengan makin berkembangnya apa namanya tantangan-tantangan yang terkait dengan transnational crime dan juga isu-isu transnational lainnya. secara teknis memang saat ini tengah dibahas ada beberapa pendekatan termasuk upaya untuk memulainya dengan membentuk terlebih dahulu model law execution treaty. Namun kita harapkan dan pertemuan ini sudah berlangsung sudah ada working groupnya dan namun kita harapkan agar pembentukan model law execution treaty ini dapat juga secara paralel dilakukan dengan upaya kita untuk segera melakukan pembahasan atau penyusunan ASEAN expedition treaty-nya sendiri. Mengenai apa namanya teknisnya, strukturnya saya kira nanti pada waktunya teman-teman sudah pahami belum dapat saya sampaikan di sini. Tapi ini adalah proses yang telah berlangsung di ASEAN dan kita akan dorong terus pada apa dilakukan segera. Saya kira terima kasih. Saya Anya dari Jakarta Post ingin melanjutkan soal ASEAN treaty tadi Pak treaty extradition kan sebenarnya sudah dipropos juga ke ASEAN dari Indonesia gitu Pak ya kalau sampai saat ini memang tanggapan dari negara-negara lain terkait usulan ini seperti apa lalu apakah ada kalau dari Indonesia sendiri apakah punya target tersendiri soal dokumen ini harus sudah selesai misalkan bulan Oktober atau apa ada target tersendiri gak sih Pak dan mengapa mencanakan target tersebut terima kasih terima kasih kalau kita maunya sesegera mungkin ya tapi kan tentu kita prosesnya sudah berlangsung dan bahkan sudah ada working groupnya ya untuk membentuk apa yang disebut model law ya model law itu adalah semacam guideline nanti pembentukan tapi ada dinamikanya dinamika di sana pembahasan dan saat ini saya kira momentum yang tepat untuk kita memulai kembali ya sehingga dapat diberikan faster perspective agar proses ini dapat kita lakukan segera jadi antara pembuatan model law treaty apa namanya exclusion treaty dengan juga pembuatan exclusion treaty nya sendiri ini kita bahas dan mudah-mudahan dapat disepakati satu timeline satu timeline kita harapkan ya tapi tentu ini tergantung pada dinamika di dinamika di apa pembahasannya official ya tidak NGO ya memang official tentu semua negara anggota ASEAN talking about ASEAN kan ASEAN tergantung oh enggak karena ini memang ASEAN treaty ASEAN treaty yang tengah kita memang model law saat ini working groupnya lagi membahas mengenai model law dan kita harapkan model law ini juga dapat dilakukan pembahasannya tetap berjalan tetapi upaya untuk membahas exercise and treaty nya juga dapat dilaksanakan segera sudah lama juga ya saya harus check tapi saya sudah lebih sudah lebih ya tapi kan kita paham bahwa ada banyak pandangan-pandangan dinamika di sana sini tapi kita akan terus upayakan sehingga dapat ya pertanyaannya memang memang kan pembahasan itu kan tidak selalu apa namanya linear ya ada ada dinamikanya tapi tentu kita akan make sure bahwa kita work on our commonalities sehingga itu akan bisa menjawab tantangan bersama ASEAN khususnya tadi tadi sudah saya sampaikan karena accidentally itu sebenarnya untuk apa kan tentu tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita kan transnational crime yang ada di antara negara-negara kota ASEAN ada perbedaan sistem hukumnya ada perbedaan kapasiti ada perbedaan prosedur dan sebagainya kan kita perlu kita perlu bahas ya apalagi ini menyangkut satu instrument atau legal instrument ya terima kasih pertanyaannya ya saya Ismi dari kantor kita Jepang Jijipres untuk Pak Tata dulu Pak kalau tahu ada kunjungan dari UN High Commissioner for Human Rights mungkin bisa ada yang disampaikan mereka ngapain aja intinya disini terus untuk Pak Chandra sedikit Pak untuk ada komitmen untuk mencapai progres dari COC yang substansial di tahun ini kira-kira ada gambaran mau ya kalau optimis bisa mau mencapai berapa persen gitu Pak untuk untuk COC terima kasih Pak Tata COC ya ini memang tahun lalu kan kita pahami bersama telah ada frameworknya ya framework COC ya jadi setelah saya sendiri ikut terlibat mulai dari 2014 proses sudah lama ini dari 2013 sudah mulai 2014 2017 kemarin frameworknya framework itu artinya semacam kerangka ya tahun ini kita sudah sepakati dalam dua tier apa namanya mekanisme pembahasannya yaitu di tingkat joint working group itu pada tingkat direktur jenderal Indonesia diwakili oleh saya kemudian nanti di tingkat SOM itu sudah disepakati kita akan melakukan menambah frekuensi pertemuan dan jangan dilupakan juga bahwa joint working group ini juga membahas selain dari membahas Code of Conduct di South China juga ada pembahasan mengenai cooperative activities sebagai implementasi dari DOC The Declaration of Conduct of Parties in the South China Cooperative Activities untuk satu meningkatkan trust and confidence CBM diantara negara-anggota dan juga mendapatkan penamanya kerjasama yang dapat menghasilkan benefit kepada setiap khususnya di bidang ada tiga bidang ada empat bidang sebenarnya mengenai cooperative di maritime domain khusus untuk COC sudah kami sampaikan akan kita bahas langsung berdasarkan framework yang telah-telah sepakati kita disepakati ditambahnya frekuensi pertemuan pada tahun ini tahun lalu kita bertemu berapa kali sekarang kita harapkan dalam first half paruh pertama tahun ini akan ada dua pertemuan paling tidak di tingkat join group setidaknya pertemuan pertama nanti akan dilakukan bulan Maret bulan Maret di Nantran di Vietnam jadi kita harapkan ada kemajuan-kemajuan ada progres di sana itu barangkali ya terima kasih Ismi memang ada rencana untuk kekunjungan Komision Maret seminggu depan nanti detailnya saya sampaikan kemudian ya karena kita harap rencana membuatkan ini khusus terima kasih Pak saya Marcela dari Maret Komahidi Pak mau nanya soal Kepak Chandra dulu soal tadi kan ada Indonesia mau mendorong penguatan kerjasan apa ya Indo-Pasifik itu Pak bisa tolong dijelaskan lebih lanjut lagi sama Kepak Tata kelanjutan sidang Siti Aisyah terima kasih terima kasih ya memang sudah disampaikan saya kira ya silakan kita sebagai referensi apa yang saya sampaikan oleh Presiden RI ya kemudian juga oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada pernyataan persetahunan bulan Januari kemarin eh bulan berapa minggu kemarin itu terutama adalah bagaimana kita dapat mengukuhkan persatuan dari sentralitas ASEAN dengan adanya berbagai perubahan geopolitik dan geoekonomik shift ya di kawasan kemudian juga tertengah-tengah yang baru dari adanya pola-pola hubungan antara negara kemudian juga men-secure dan memelihara kemajuan ekonomi dan juga perdamaian dan keamanan di Asia Pasifik kita ketahui sudah banyak ada beberapa inisiatif ya dan kita lihat kita tidak tidak dari awal karena sebenarnya sudah ada langkah-langkah ataupun posisi dasar Indonesia dalam hal ini saya disampaikan dua ini harus bersifat nantinya adalah open ya transparan dan inklusif dan melalui kerjasama yang bersenambungan atas dasar habit of dialogue dan juga dilakukan melalui pendekatan yang bersifat building block sehingga tidak tidak serta-merta tapi ada langkah-langkah yang dapat diukur dapat tangible result dari adanya building blocks dari kerjasama-kerjasama yang ada baik di Asian Lead Mechanism maupun juga kerjasama-kerjasama di Sambutra India yang lainnya yang sudah sudah diketahui secara bersama mungkin secara secara umum seperti itu terima kasih terima kasih terkait dengan Siti Aisyah memang proses persidangannya saat ini masih menyelesaikan saksi dari dari apa namanya Jaksa mungkin untuk saksi defense dari Siti Aisyah baru akan dimulai pada bulan Februari ini kemarin sudah ada pertemuan pertama kalau tidak salah tapi itu masih baru menyelesaikan proses saksi dari pihak Jaksa oke kalau tidak ada lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Canda dan kepada teman-teman yang sudah hadir sampai ketemu di press briefing yang berikutnya minggu depan terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati